Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun dan juga ada penasihat ahli Kapolri, Irjan Punawiralan Pak Arianto Sutadi dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Saya ke pertanyaan tadi, Prof. Gayus terkait dengan adanya dua dakwaan yang akan digabung dalam persidangan Ferdisambo ini terkait kasus perencanaan pembunuhan dan juga obstruction of justice tadi. Nah ada pendapat juga bahwa ini seharusnya jangan digabung meskipun dirasa lebih efektif. Tapi memang harus lebih fokus khususnya untuk kasus rencana pembunuhan. Apa dampaknya dan apakah Prof. Gayus Anda setuju juga dengan Anda? Ya ada baiknya, ada tidak baiknya. Tapi ini kan hak jaksa untuk menyampaikan kepada pengadilan. Tapi hak administrasi peradilan juga menentukan nanti akan di-splatsing atau akan digabung menjadi satu untuk maksimalnya bisa terjadi. Karena apa bagusnya di-splatsing ini adalah untuk menjadikan fokus tadi tetapi kalau tidak bermanfaatannya ini akan menjadi disparitas dalam pemahaman perkara ini. Disparitas ini terjadi akan sangat luas nanti. Artinya bahwa masing-masing pengadilan sepakat dengan itu bahkan sampai ke tingkat yang lebih atas itu akan ada beberapa majelis nanti. Atau kalau tidak dengan majelis yang banyak nanti akan terjadi saya kuatirkan tadi. Ada saksi-saksi yang berasal dari perkara ini disebut saksi mahkota. Nah saksi mahkota ini menguatirkan sekali bagi pengadilan hakim yang tidak fokus. Masing-masing saling menyalahkan, masing-masing ada yang mendukung. Ini yang saya contohkan tadi kasus marginah yang demikian diikuti publik sampai hari ini tidak jelas karena ternyata dibebaskan atau dilepaskan oleh hakim Andi Adoyo. Ini yang menjadi kerancuan kalau ini dipisah-pisahkan atau di-splatsing. Oke jadi bagaimana untuk menjaga hal itu tetap fokus dan seperti yang tadi Anda katakan Prof. Gaius bahwa jangan sampai justru membingungkan. Karena membuat persidangan membingungkan ini juga bisa jadi salah satu taktik dari tersangka untuk mencoba mengaburkan apa sebenarnya perbuatan yang benar-benar dilakukan. Karena ini masuk oleh lingkup administratif pengadilan maka KPN atau KPN itu punya hak untuk menentukan dan KPN juga bisa meminta penasihat dari pengadilan di atasnya. Perni Tinggi sampai Mahkamah Agung. Meminta pendapat bagaimana. Bahkan tempatnya juga bisa ditentukan. Di tempat mana apakah cukup di KPN akan mau dipindah ke tempat lain demi intervensi pengunjung. Ini seringkali dilakukan. Pembali juga dipindahkan tempatnya untuk lebih nyampangnya para aparatur, para perangkat pengadilan ini bisa memberi keadilan yang baik. Tentunya ini perlu diperhatikan. Bukan saja dakwah ini tapi tempat pengadilannya pun perlu dipersiapkan dengan baik. Oke. Nah terkait dengan kewenangan. Ini saya mungkin ke Pak Nyanto dan juga Pak Bambang juga. Ke Pak Bambang terlebih dahulu. Ini kan ada kewenangan yang akhirnya sekarang dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah salah satu hal yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah penahanan terhadap Putri Candrawati. Nah dengan adanya peralihan ini apakah keputusan untuk tidak menahan ini juga harus ditinjau ulang? Menurut Anda Pak Bambang. Ya semuanya kembali kepada kewenangan kejaksaan ya. Apakah nanti setelah P22 penyerahan bukti dan tersangka ini kejaksaan apakah para tersangka ini tahan atau tidak ini terkait dengan kewenangan kejaksaan. Hanya saja memang yang seringkali yang ada di dalam masyarakat itu adalah terkait dengan rasa keadilan. Ketika kemudian kejaksaan ini tidak menahan Ibu Putri misalnya seperti itu. Yang muncul akan persepsi-persepsi yang muncul adalah bahwa ada upaya skenario-skenario yang sejak awal itu muncul ini juga berlanjut pada kejaksaan. Ini yang tidak seharusnya dihindari. Makanya kembali kepada apakah kejaksaan ini tetap bersyukuh dengan menggunakan kewenangannya dengan tetap pada prosedural atau memperhatikan rasa keadilan di masyarakat seperti itu. Nah ini sebenarnya yang diungkit tadi Pak Bama adalah mengenai rasa keadilan di tengah masyarakat. Mungkin Pak Arianto ini juga yang masih terkait dengan bagaimana kepolisian benar-benar harus serius dalam penanganan kasus ini. Tapi lagi-lagi dengan waktu yang sudah dilalui oleh kasus ini, perhatian yang begitu besar dan bahkan mungkin obrolannya sudah kemana-mana Pak Arianto di tengah masyarakat. Ini kan ekspektasi dari masyarakat saja mungkin sudah bervariasi Pak Arianto. Mungkin ada yang sekedar seperti tadi kata Prof Gayus ya kita harus mengharapkan sesuatu yang setara. Tapi mungkin di masyarakat sudah ada yang berharap bukan soal setaranya lagi tapi sudah yang terpaling berat lah. Jadi kalau tidak yang paling berat maka ini berarti entah kasusnya tidak kuat atau mungkin yang menangani tidak serius sehingga tidak menjadi yang paling berat gitu. Ini juga harus bagaimana mengendalikan ekspektasi ini Pak Arianto dan bagaimana kepolisian juga mencoba memberikan pemahaman bahwa kasus ini sudah dikerjakan sebaik-baiknya apapun keputusannya nanti. Itu memang sudah yang sebaik-sebaiknya. Baik, kalau untuk penahanan UPC ya ini saya mungkin bisa komentar. Yang lumayan menahan itu kan bukan menghukum. Dan menahan itu kepentingannya lah supaya kalau di polisi supaya tidak mengganggu penyitikan, melayani dan sebagainya. Nah karena pertimbangan itu tidak ada maka kemarin polisi memilih itu tidak menahan. Kemungkinan dia juga masih mempertimbangkan keterlibatan UPC itu tidak seberat seperti Pak Sambu itu merencanakan, melaksanakan dan sebagainya. Sehingga polisi memilih itu tidak menahan. Dengan alasan ya itu yang kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi di sini saya bisa menilai bahwa polisi memilih melakukan tindakan yang legal tapi tidak mempertimbangkan legitimit daripada masyarakat. Diakui masyarakat adil apa tidak. Saya serahkan pada penyitik, kalau memang itu tidak mengganggu penyitikan ya silahkan aja. Nah ternyata kan penyitikan tidak menahan. Dan Kapolri tidak mengatakan begini, saya tidak ingin mengambil kebijakan populis. Itu kan enggak adil dong, yang dulu orang kecil-kecil gitu ditahan. Ya nanti akan kita terapkan ke depan ini, yang kecil-kecil pun akan sama dengan pelakuannya seperti itu. Nah sekarang kalau kepada kejaksaan, saya pikir nanti ya tergantung jaksa itu menilainya. Kalau jaksa itu menilai bahwa ini penting untuk tidak penting untuk ditahan ke arah ini, ya mungkin tidak ditahan. Tapi kalau jaksa juga mempertimbangkan legitimasi daripada masyarakat, ya mungkin dia juga melakukan penahanan juga bisa juga. Karena dasarnya juga kan masyarakat melihat pasal yang disangkakan, yang bukan salah satu pasal terberat, sehingga ini yang menjadi alasannya gitu Pak Arianto. Tidakkah ini juga cukup, sebenarnya cukup pasal itu karena pasal itu yang disangkakan dan nanti mungkin akan didakwakan. Sehingga penahanan tampaknya memang menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Enggak, tidak terkaitannya penahanan harus dilakukan untuk pasal yang berat Pak. Penahanan itu tergantung daripada kepentingan penyitikan atau nanti penuntutan gitu. Jadi bukan kalau ancamannya berat harus ditahan. Kalau itu enggak, enggak larinya. Jadi hanya untuk kepentingan proses itu sendiri gitu. Cuman umumnya kalau masyarakat kan menilai keadilan itu kok, ini kan berat ya, mestinya ditahan dong. Karena berbandingan yang dulu ringan-ringan kok enggak ditahan. Masalahnya sebenarnya bukan ke situ Pak, ini masalah penahanan. Tapi untuk kepentingan proses itu sendiri, dan kemudian penahanan itu bukan merawatkan bagian daripada hukuman. Nah ini keterlibatan daripada porsi, daripada Bu Putri ini kalau saya lihat sendiri ya gitu ya. Kan tidak, seakan-akan apakah dia sih ikut merencanakan, ikut membunuh. Kan tidak. Kan ada pasal 5556. Bisa jadi dia nanti cuma masuk ke situ kan gitu. Nah mungkin itulah pertimbangan sehingga polisi kemarin itu dia melakukan penahanan ya. Ini hanya kira-kira saya. Jadi kezaksana yang tergantung kezaksana, nanti akan melihat gitu. Oke, Prof. Gais, mungkin Anda punya pendapat terkait hal ini? Ya, kesamaan dari tiga unsur pendekat hukum dalam perkara, katakan empat, termasuk advokat. Itu karena kita harus merujuk kepada pasal 184 ayat 2. Dimana disana telah ada petunjuk ya. Artinya arah dari pemikiran bersama ini, yaitu adanya perbuatan, adanya kejadian, dan adanya keadaan. Semua terfokus disana. Masing-masing punya kedaulatan, kalau ada tuboksi masing-masing, bukan kedaulatan. Nah tapi diharapkan dari ketiga-tiga pendekat hukum tersempat dengan advokat itu adalah lembaga yang harus berani, jujur, dan kemudian yang terakhir adalah cerdas. Ada tiga hal ini. Nah masih-masih terpulang, dan kita baca nanti di pengadilan. Kalau saya mengatakan kepolisian tidak menahan-penahan, itu memang hak dari penyidik, untuk kepentingan penyidikan. Lebih dalam lagi, nanti CPU memandang apakah penting tidaknya dalam pendudukannya berkaitan dengan dakwaan, dalam tuntutan. Itu. Ya ada subjektif, ada yang objektif, yang harus. Karena ansaman di atas lima tahun. Ini prinsip. Tapi pertimbangan subjektif mungkin tadi. Sakit, punya anak, dan sebagainya. Itu subjektif sebenarnya. Penghilangkan barang bukti, dan yang lain. Tapi kalau objektifnya, ya sudah di ansam, bukan lebih dari lima tahun, wajib di dapati oleh penatuh hukum, ini konsep-konsep yang wajib. Nah oleh karena itu terkembalikan kepada tiga hal tadi masing-masing. Saya akan lebih dalam sedikit, kekhawatiran masyarakat apa. Hari ini polisi tegas, memberhentikan dengan tidak hormat. Apakah ini selesai? Bahwa dia sudah bukan polisi lagi? Tidak. Mahasiswa, anak-anak sekolah yang di DO, di drop out, tidak boleh ikut pelajaran, tidak boleh mengikuti. Tapi selalu upaya ke PT UN. Minta keadilan atas administrasi publik ini. Apakah sudah adil? Nah ini kan saya mendengar akan karena hukum. Berarti ke PT UN. Di PT UN biasa saja terjadi dua hal. Di sana ada kompromi, ada dismisal. Kalau dismisal memutuskan, ya sudah lah. Ini tidak begitu. Maka putusan PT UN akan terjadi seperti dismisal. Terjadi seperti, ini kan mediasi sebenarnya. Kalau di peradilan umum, ini mediasi. Dismisal. Itu langkah pintu pertama itu. Kalau sudah gagal pintu pertama saja, berarti kalau putusan nanti ringan, berarti terdakwa ini kembali lagi menjabat. Bisa menjadi lagi. Ini apabila dipikirkan bahwa ada celah-celah, ini tidak ada salah. Ini perlu hukum. Tapi ini kekhawatiran. Ini satu perspektasi dari keadilan masyarakat, sosial justice, untuk mendapat jawaban. Itu harus ditelah juga diingatkan oleh Prof Gayus. Yang terakhir, saya ingin tahu pendapat dari Bapak-Bapak bertiga. Prof Gayus, mungkin Anda juga boleh menjawab terlebih dahulu. Terkait dengan nanti berjalannya sidang, kita memang menunggu bagaimana keputusan dari hakim yang akan memimpin sidang, apakah sidang akan dilakukan secara tertutup atau terbuka. Tapi bagaimana opini Anda terkait hal ini, dan apakah karena begitu besar perhatian masyarakat, maka memang harus didesak untuk dilakukan terbuka. Ataukah justru pendapat Anda sidang silahkan dilakukan secara tertutup, Prof Gayus? Ya, tertutup untuk bagian-bagian yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu. Kesusilaan misalnya. Ini sidangnya perlu tertutup untuk menjaga anak-anak kecil yang terbuka transparan media ini, akan menjadi keterlindungi. Itu hal-hal yang menyakut itu. Saya tidak tahu ada apa ditemukan lagi oleh JPU, majelis akan memutuskan terbuka atau tertutup, atau tadi saya katakan dipindahkan pengadilan ini berkali-kali itu. Ada juga di PN Pusat pernah terjadi masalah TNI waktu itu, tepatnya Kopassus misalnya. Nah ini memang ada satu pengacualian demi kepentingan keadilan yang diputuskan oleh pengadilan. Peradilan di pengadilan, lembaganya pengadilan. Itu bisa saja ikut kemanapun, dan ada ketentuannya atas izin menkumham bersama Ketua Mahkam Agung. Oke, kalau Pak Arianto? Kalau saya sih gini aja. Kasus ini kan gos besar mendapat perhatian dari publik, semacam kayak Jessica itu. Dulu kan dia terbuka ya. Ini mengharapkan yang sangat transparan. Sementara ini polisi kan dalam menyidik, kan dia tidak pernah memberikan perjelasan di pengadilan. Jadi kalau saya sih, saya nggak pengalaman ya untuk itu. Itu hakim nanti yang menentukan. Kayaknya ya, mungkin akan di, dengan untuk memenuhi harapan masyarakat, kayaknya nih ya kalau untuk proses perencanaan sampai ini, akan dibuka. Tetapi nanti kalau udah mengandung pada emang salah sesuilaan, itu pasti terbuka. Sesuai undang-undang gitu ya. Karena kita belum banyak mendengar juga dari sisi Bu Pece dan Pak Ferry Sambur sendiri gitu Pak Arianto. Mungkin ya, akan terbuka untuk memenuhi harapan masyarakat, supaya transparan. Yang tanda-tanda tanya selama ini, yang kepada polisi nggak pernah dijawab, nanti akan dijawab di pengadilan. Fair kalau itu terbuka. Tapi kalau untuk masalah sesuila, sesuai dengan ketentuan, Oke, Pak Bambang. Ya, harapannya pengadilan nanti tidak hanya untuk mencari yang menang atau yang kalah gitu, dan pengadilan ini hanya sekedar prosedural melaksanakan penegakan hukum. Tetapi, seperti yang tesisnya Pak Profesor Sajitora Herjo, bahwa keadilan ini untuk penegakan hukum, ini untuk mencari kerasa keadilan masyarakat, untuk memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama, seperti itu. Oke, agar bisa dikawal juga oleh masyarakat, yang juga tentu ya sudah memperhatikan dari sejak awal kasus ini. Terima kasih, Pak Bambang Rukmito, dan juga Pak Arianto Stadi, serta Prof Gayus Lumbun. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua.